Jangan lupa, 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 jangan lupa. Menteri Pertanian Mentan Periode 2019-2023 Syahrul Yassin Limpo, SYL, difonis 10 tahun penjara dan denda sebanyak 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Usai terbukti melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rentang waktu 2020-2023. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi SYL sebesar 14,14 miliar rupiah, ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat subsidiar 2 tahun penjara. Fonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan 6 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar 44,27 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas. Usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakarta Pusat Kamis 11 Juli, SYL menghargai putusan Hakim dan memandang fonis yang dijatuhkan padanya merupakan konsekuensi dari jabatan yang pernah diembani. Pak Afai yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya. Ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya, yang selama 3-4 tahun ini memimpin pertanian, di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID-19. Kami kira selaku PH beliau, kita tadi sudah sepakat bahwa akan bikin-pikir untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut, karena sejatinya, menurut hemat kami, sebagaimana apa yang telah dibacakan dalam amarah putusan menjelis Hakim yang mulia, menurut pandangan kami itu jauh daripada ekspektasi kami. Ada banyak fakta, ada banyak hal yang sebetulnya menurut hemat kami itu kabur dan tidak perlu, mesti harus dimasukkan seolah-olah sebagai sebuah fakta. Jaksa penuntut umum KPK, Mayor Siman Juntak menerangkan, meski fonis hukuman lebih ringan dari tuntutan, namun SYL, Kasdi Subagiono, dan Muhammad Hatta telah terbukti melakukan pemerasan senilai Rp44 miliar. Hanya ada perbedaan antara Majelis Hakim dan penuntut umum, bahwa menurut Majelis Hakim yang dinikmati atau diperoleh Pak Syahrul Yasin Limpo, dari Rp44 miliar itu hanya sebesar Rp14 miliar. Ada beberapa poin yang tadi kami highlight bahwa seperti pemberian sembako, dianggap itu tidak menguntungkan Pak Syahrul Yasin Limpo secara langsung. Bagi kami, kami sudah menguraikan ada kaitannya dilakukan pemberian sembako dan sumbangan tersebut menggunakan atribut partai tertentu. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.